What's up guys, welcome back to Metal Channel Again and again, balik lagi sama gue Xenjul Vicar Ya, di video kali ini gue mau kasih tau ke kalian Bahwasannya hari ini atau tepatnya Tadi malam atau tepatnya dini hari tadi IS 14.5.1 Resmi dirilis oleh Apple Ya, belum genap 1 minggu nih cuy Dari video gue sebelumnya yang ngebahas IS 14.5 disini Nah, itu belum genap 1 minggu Apple sudah Memberikan update rilisan terbaru Yaitu IS 14.5.1 Dan di IS 14.5.1 ini Kira-kira ada apa aja Atau ada perubahan atau tidak ya Kalian wajib simak video ini gak selesai Langsung aja, check this out guys Ya, semalam atau tepatnya dini hari tadi Apple resmi merilis IS 14.5.1 Nah, cuman Bukan hanya IS 14.5.1 Buat temen-temen yang menggunakan device iPhone 6 Ke bawah, itu dapat update-an juga Yaitu IS 12.5.3 Seperti kalian bisa lihat disini Ini adalah device iPhone 5s Mendapat update Dan sudah gue update Sekarang sudah di IS 12.5.3 Oke, kalian bisa lihat sendiri ya Nah, tentunya bukan hanya device iOS aja iPad OS atau iPad Juga device iPad juga mendapat update-an Yaitu iPad OS 14.5.1 Dan kalau misalkan temen-temen yang menggunakan Apple Watch Juga sudah menerima update-an juga Yaitu Watch OS 7.4.1 Nah, tapi disini gue akan ngebahas yaitu Di iPhone untuk seri-seri iPhone 6 ke atas Yaitu IS 14.5.1 Tapi buat temen-temen yang memiliki semua ekosistem Apple Atau device Apple Menurut gue, gue saran update aja semuanya Oke Nah, disini adalah yang akan gue bahas Ini adalah IS 14.5.1 Semalam di update Kira-kira size-nya di iPhone 11 Pro gue ini Ini ada size-nya sekitar 135 MB Ya, kalian bisa lihat Kayak gini Dan isinya apa sih bang? Sebenarnya disini tertulis Include bug fix Provide important security update And is recommended for all user Nah, si Apple tuh menyarankan ini Untuk semua user di update Ya, karena ini Meskipun ada pembaruan atau perbaikan Meskipun perbaikannya juga jelas disini tertulis Di about this update adalah Lebih condong ke issue with app tracking transparency Ya, kalian bisa lihat sendiri ya Tuh Oke Ini adalah Apa namanya? Bug yang diperbaiki oleh Apple Yang ditulis di IS-nya Atau di about this update-nya Kayak gitu Cuman, bagi gue Menurut gue ya Ini sudut pandang gue sebagai Apa ya Karena gue juga berkecimpung di dunia IT juga Dan bagi teman-teman yang menonton Kalau memang kalian juga Orang-orang berkecimpung di dunia IT juga Dan gue Dan gue merasa gini ya Biar ya Setiap update-an IS itu Nggak mungkin Nggak ada perbaikan Ya Disini gue udah coba Dan udah gue rasakan Dari sahur tadi Sampai jam 7 Loh 46 pagi ini Ya, gue coba rasakan Sebenernya memang tidak ada perubahan Dari performance Sehingga baterai Tidak ada perubahan Masih sama dengan IS-14.5 Kayaknya bener-bener ini Condong ke Masalah Transparency app tracking aja Cuman gue yakin Pasti ada Ada aja namanya juga Perbaikan dalam sebuah sistem iOS Atau dalam sebuah sistem ya Namanya pengembangan sistem itu Setiap update-an Pasti sekaligus Memperbaiki Bug-bug penintilan-penintilan Yang kecil-kecil cuy Kayak gitu Jadi Kalau misalkan Bang gue udah Kemarin belum IS-14.5 Gue masih di bawah Itu ya kan Gue update-nya kemana nih Ya Gak apa-apa Update aja langsung Lewat iPhone Atau lewat HP Ke IS-14.5.1 Kayak gitu cuy Nah karena Menurut gue Dan memang Setelah gue cek-cek Tidak ada perubahan besar Atau Tidak ada perubahan Tidak ada Apa namanya ya Perbaikan asignifikan Tapi Gue yakin Di balik itu Pasti Apple Mengerjakan sesuatu Ya kan Entah memperbaiki bug Yang mana Yang mana Memang gak dikasih tau Oleh user gitu loh Tapi pasti dia akan Memfix bug tersebut Makanya Kenapa Disini tulisannya Include bug fix Kayak gitu loh Jadi menurut gue Pasti ada perbaikan Yang Apple kerjakan Tapi tidak Dikasih tau ke user Kayak gitu Dan menurut gue Saran gue Buat semua temen-temen Yang memang memiliki Device Apple Ketika ada update kayak gini Kalian update aja semuanya ya Mau itu Apple Watch Ya iPhone seri 6 ke bawah Ipad Macbook Gitu ya iPhone yang seri 6S ke atas Ya S14.5.1 ini Ya menurut gue Saran update aja Ya memang ini Belum genap 1 minggu ya Tiba-tiba sudah ada update lagi Gila sih Menurut gue Gak tau kenapa Apple tiba-tiba Memberikan update ini Tapi sejauh ini Pastinya demi perbaikan Dan penggunaan Dalam sebuah sistem Yang lebih baik Tentunya Namanya juga Sistem ya Pengembangan Dan akan terlalu berkembang Kayak gitu coy Oke Video ini gak akan lama Karena memang Tidak ada perubahan Besar atau signifikan ya Dan disini juga Beberapa device Gue udah kasih tau kalian ya Oke Jadi memang Tidak ada perubahan besar Tapi menurut gue Pasti ada perbaikan Yang kita gak bisa rasakan Cuman udah diperbaiki oleh Apple Kayak gitu coy Karena Kenapa gue berani bilang Kayak gitu ya Karena lu Lu pernah gak sih Kayak ngerasa Pada saat lu Setup iPhone baru Atau lu pertama kali punya iPhone Lu kan set up tuh Pada saat set up Di akhir adalah Lu disuruh mengizinkan Si iPhone ini Di diagnostik Atau di diagnosa Oleh servernya Apple Langsung gitu loh Jadi menurut gue Sebenarnya tuh Apple Bisa mendeteksi Bug-bug yang kita lakuin Atau kita alami Tapi gue gak tau Metodenya gimana Mungkin Gue gak ngerti juga Setelah lu Paham banget Jadi gue yakin Ada perbaikan Yang memang kita gak tau Kayak gitu Nah Koreksi ya Kalau gue ada salah Buat temen-temen yang lebih paham Juga boleh kalian komen di bawah ya Kita sharing Kita tuker pikiran Jadi Untuk di video kali ini Gue saran untuk temen-temen Semuanya kalian update Ke iOS 14.5.1 Untuk device iPhone 6s Ke atas Atau lebih terbaru ya Kalau untuk iPhone 6 ke bawah Gue saran untuk update juga Ke iOS 12.5.3 Dan buat temen-temen yang memiliki Apple Watch Kalian juga update Ke 7.4.1 Watch OSnya Dan untuk device iPad Kalian update juga iPad OSnya Ke iOS 14.5.1 Serta Mac OS Big Sur Kalian update juga Software update-nya Oke Ya segitu aja video kali ini Semoga bermanfaat buat kalian Jangan lupa kalian like video ini Share video ini ke social media kalian Ke grup WhatsApp Grup TikTok Grup Apapun kalian share aja Sebanyak-banyaknya Dan pastikan kalian mendukung channel ini Dengan cara mensubscribe channel ini So See you next video Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax